Oke, good. For this time, everybody, we would like to study about agreement, disagreement, suggestion, and idea. Oke, some of the lessons you have studied last meeting. Jadi, pada pelajaran ini, beberapa pelajaran diantaranya, kalian sudah mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka dari itu, hari ini kita akan ada review dulu ya, untuk pelajaran-pelajaran tersebut. Oke, good. Thank you. So, saya mengatkan ya, ini ada in order to. Oke, jadi in order to ya, setelah pelajaran ini, in order to-nya, supaya apa? Supaya setelah pelajaran ini, you are able to apply the use and make text about expression of stating the purpose or intention to do something and the expression of agreement and disagreement in suitable context with correct social function, sharing structure, and language features in oral and written form. Baik, itu tertulis maupun lisan. Oke, good. Thank you. Look, silakan dalam waktu 10 menit, kalian mengingat-ingat ya, pelajaran yang telah berlalu, yaitu yang berwarna merah, oke, adalah so that dan in order to. Dan yang berwarna merah itu, ada pada halaman 19 sampai halaman 27. Silakan, halaman 19 sampai 27, kalian review kembali. Buka kembali, secara cepat, tekankan pada kata-kata yang dicetak kebal di situ ya. Oke, selama lebih kurang 10 menit. Dan kemudian, yang 5 menit berikutnya, kalian membaca tentang agreement dan disagreement yang sudah juga kalian pelajari pada halaman 29 sampai 31. 15 menit untuk kalian mempelajarinya. Oke, baik. Silakan, 15 menit mulai sekarang.